Rizki ku koyok paket, taruh di tanda tangannya, rizki kek no Barang wayetek, kau orang-orang seng tanda tangan Akhirnya dihapikan wang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama kita disini channel Sahabat Orjid TV kawanku Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku tetap selalu dalam kebaikan Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya Amin, Yarobal Alamin Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau Yaitu Gusbahah dengan tema Akibat Rezekimu Pas-Pasan Mungkin Anda melakukan sesuatu ini ya Mari kita simak videonya dari Gusbahah Mohon simak penjelasan sampai akhir selesai Biar kita tidak gagal paham atau salah paham dalam mensikapi kajian dari beliau Yaitu Gusbahah Mari kita simak videonya, let's go Nah ya, misalnya Nabi Idris itu menjadi orang Tapi Nabi Idris itu terangat, menurut saya tidak ceritakan Saya sering mati seperti Nabi Idris Nabi Idris itu lucu, Mulyan itu lucu Saat itu kena ditiru, saya tertarik menurut Nabi Idris itu Karena Mulyan itu gara-gara donk serang kembali Serang ngembali, serang ngembali terkenanya aksinar ini juga ada aktivitas saat itulah itu saya penyembuh saya ingin saya waktu ada lampu bayangkan lampu itu saya minta sebenarnya lampu itu untuk saya lari saya kira-kira perasaan saya mulai ada yang ada yang tersinggap karena saya mulai dengan mereka untuk bicara jelas-jelas aku mulai ada yang ada aku ingin berjasa yang tidak boleh ditinggal untung dari radihak dendam tidak teritahu itu Nabi Idris memang Nabi Idris itu tidak mungkin Nabi Musa kan tinggal sandal ini suaranya masih lagi ada Nabi Allah terus nakali Malaikat 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 jadi dia ketemu Malaikat Israel jadi dia mati rasanya jadi lucu bukan Nabi Idris itu lucu ceritanya orang yang penting jadi lucu lucu betul sama Nabi Musa Nabi Musa kan tarung sama Nabi Muhammad dan Abu Jahal baru ikut lah Nabi Idris juga jadi dia mati enak jadi dia enak jadi dia ngejah lah aku patahin lucu kan nah Israel itu lugu lugu itu rapati Malaikat kan tidak oleh mikir Malaikat Malaikat ya orang bisa nyabut kue karena saya saking semelara terjabut nyawa Nabi orang yang lain Malaikat itu harus mikir terus dia tidak mati yang ini tapi jajal saja ya ya yang kata ini terus aku ingin mati ya ingin roh suaraku akhirnya ketemu Malaikat Malaik Malaikat Malaikat juga tidak berapa tapi dia ingin roh tapi hari itu aku terhormat di suaraku tapi aku dilihat nerohku ya ya di silhat nerohku tapi itu di suaraku Malaikat terlibat apa yang ingin roh suaraku tapi ya ingin roh tapi dia ini kekasih pengiran Nabi kan kekasih pengiran itu tau nih mas suaraku tapi suaraku mau betul mau betul Malaikat Malaikat protes gue perjanjiannya kan di wardok kenapa tidak mau kembali apa ceritanya kalau ada kitab-kitab suing di suaraku kalau di Nabiha akhirnya di pertemukan Israel Malaikat 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 gue pasti pengiran jadi juri maksudnya mimpin perdebatan tiga Malaikat dan Nabi Idril jadi kenapa yang aku ceritakan cerita Nabi Idril itu tidak penting maksudnya tidak penting dalam babda'wan apa tapi tentu penting dalam iqtibar apa tapi tidak penting dalam babda'wan karena gak pati terkait dengan orang munafek orang fasih itu berapa berapa mereka lekat Malaikat tapi mereka berapa Ac entendu akhirnya Hz Malaikat Malaikat mimpin tapi kan saurnya semua yang masuk syurga aku harus lewatin rokok aku bisa lewat tapi pasti p parsnil diulang akhirnya apapun aku loイ apa nanti pemUR jadi direpas Malaikat-malaikat yang menguasai rokok Santai, tidak seberang Santai Sambil panitian kan Berarti prosedur semua orang Pas dikeluarkan rokok, terlalui Malaikat Israel Tapi mati Perjanjian itu jajal Jajal lah tetap jenis Mati, tidak boleh Jangan mati di tangan Tidak boleh Jangan mati kan bisa Tidak boleh mati Akhirnya Nabi Israel Satu-satunya Nabi Mulai perjanjian itu sampai Nanti sebab warofa Nahu makanan Jadi Nabi Israel Barokai tadi tiga malaikat Tororan Nabi Roto ngakal Tapi orang kekasihnya Pengiran juga salah Tapi orang kekasihnya pengiran Tidak ada Tidak mana malah Barang-barang debat Terus orang ngerti kan Hei para malaikatku Kau kalah debat Sambil Idris Salam Rangaji Secara kesan Ini salam Rangaji Sampai seperti ini Suara Maksudnya Di antara Nabi yang gak meninggal Selain Isa Ini kitab-kita Bapak Idris Karena beliau ngalami seperti itu Terus di surga Sambil Idris Saya tidak tidur Saya mau Ketemu Israel Saya aku patah ini Ketemu malik Malik atau malik Senangkan Ripat 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 Jadi ya sudah Akhirnya Ya sudah Ini masyur Ceritanya ini Malah lihat Ceritanya ini Malah lihat Saya tidak tidur Saya tidak tidur Saya tidak tidur Saya tidak tidur Jadi Nabi Idris Itu ingin Suara Dituruti Pengirian Singkat cerita Itu Ini Menyukur sandal Bersama Bersama Gusti Barang Kulain Suara Ya Dari Gula Ini Yang Ketemu Wah Dari Gula Suara 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 Dari Kepage Gusti Ketemu Nanti Saya Bersama Takut Lihat Sandal Habis Ketemu Dari Akhirnya Suara Terus Barang Kare Bersama 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 Kalau Yang saya Baca Sendiri Di kitab Menglibatkan Tiga Malik Tadi Wah Bersama Malik Tukang Dibut Nyawa Terus Nyawa Aku Dibut Aku Dibut Rasanya Ya Cepat 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 Soalnya Keputat Malik Aku Dibut Rokok Ya Mungkin Mungkin Sebeling enak Dari Kaseh Pengeran Kaseh Pengeran Kaseh Pengeran Kaseh Kaseh Aman Wali Wali Tamu Di Kaseh Aman Jangan Tapi Kalau Rokok 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 Rok Rokok 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 Akhirnya Malaikat Rokok berapa? tidak berapa? tidak berapa? berapa Firaun? hanya Firaun itu kalah Bani Israel iman tapi berengkel di karuan, ribet tidak? ribet karena Nabi Musa ketemu Nabi Musa kok enak-enak ini suatu? aku tidak berapa Firaun nah itu mulai Tentu Nabi Nabi Musa itu terjadi seorang diri Nabi Idris berapa terakhir ur setelah berapa Tentu Nabi? jberi juga berapa Tentu? mereka berperoleh ketua kalau ketua Nabi ketua Nabi ketua malaikat abdul ketuanya nabi tapi ketuanya malaikat sampai orang biasa wali abdul malah itu sesuai kelas jadi misalnya wabak dukulin bakdohu kutiafdullum makna wabak dukulin al-ambiyya al-malaikat kutiafdullu bakdohum al-akhor baru asa ul-malaikat tentu abdulumin awamil malah itu malikat ketua jibril sampai malikat orang ketua ya tentu abdul yang ketua ketua ya pada nabi yang berjuang karung lawan fir'an sampai kemudian bilang ke dalam suaranya ya kutiafdullu bakdohum al-malaikat ya kutiafdullu bakdohum al-malaikat ya kutiafdullu bakdohum al-malaikat kutiafdullu ya kutiafdullu bakdohum al-malaikat kutiafdullu karena ini orang-orang yang paling benar dengan ahli sunnah jamaah anak uran itu kodim buktinya nabi Idris itu mempun belajar quran jadi nabi tahu belajar kitab papat termasuk belajar quran meskipun sebagian tigutrik ngadepi wakdum malikat malik maka paham ya terus jari malik malik tau bintahun rokok ya kutiafdullu bakdohum ya kutiafdullu bakdum nyebrang lupus warga nyebrang lupus warga nyebrang lupus warga ayo balik lupus warga kutiafdullu bakdum tapi syaratin lupus warga kutiafdullu bakdum rokok kutiafdullu bakdum terus nganti saiki jadi semenjak peristiwaiku Idris gak kembali lagi di dunia kutiafdullu bakdum kutiafdullu bakdum kutiafdullu bakdum oke kawanku jangan cuma berhenti disini karena ngaji ku penting kata beliau kutiafdullu bakdum ngaji ku penting penuh tawa tapi mengandung makna penuh teka teki tapi banyak arti mari kita rampungkan kajian singkat dari pada beliau yaitu kutiafdullu bakdum let's go tapi apapun nah nah ini jadi keramat jadi ujian termasuk mereka sakit oleh malaikat nah itu di sini juga di sini Mabi Idris tahu namun wangis ya Allah saya itu kasihan sama malaikat yang ngurusi seringnya yang ngurusi kewane ribet malaikat ngurusi kewane ribet waduh tapi dikai rohmat Tauru rohmat wakitaka wakit ngorok malah ini orang Tauru itu rohmatnya pas-pasan mereka sering ngorok malah ini dari corong kuno itu orang keduman Rizky bergurau di tiga sebuah turun bergurau Rizky itu kayak paket taruh di tanda tangannya bergurau bahwa orang-orang yang tanda tangan akhirnya dihapikan apa dihapikan ini orang keluarga yang turun Rizky ini pas-pasan namun wangis barang nangis kita tahu kok iya Idris cuma yuk giga yang nangis nunggu iya Allah malaikat yang tugas ngurusi wang ngurusi kewane capek kayak apa yang ngurusi sering kayak apa capek padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat singkat cerita terus atas nama sahabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa soal hasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajah itu khifatan mendapatkan keringanan akhirnya hari itu juga tanya ya Allah kenapa sekarang sahabimu matahari seringan ini diduai abdi Idris karena kawulaku jenis Idris itu juga gak supaya keringanan aku sakitku akhirnya malaikat tidak nangis jadi malaikat itu dua etika di mukhafa'ah ya Allah atas nama Idris telah meringankan bebanku maka angkat dia di makanan alia di tempat yang luhur Idris beri hak terbang ke alam malakut itu terbang itu awal ceritanya jadi gara-gara seakan khamalatu syamsi malaikat sengrumat sering ini jadi ada peluang gue ngomong apa lah semua makhluk misalnya ngomong ya Allah seakan malaikat sengursi santri turhat kaya apa abunnya pas ngorok hahaha gue mau malaikat itu simpati gue mesti diwales iya nah itu awal mula nah nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ada levelnya kaya nabi ibrahim ketemu namrud di wabungnya tentu Idris ibrahim ada kelas karena ibrahim tantangannya lebih besar jadi jenis 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 tapi ya tentu beliau nabi tapi kan tetap gak kelasnya kita menarik jenis 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 ibrahim isa musa no semua bagi atur rusul wasairul ambiya ma'atafdiri ba'dihim ala jadi ini gampangnya yang kagetan itu lebih hafdol kalau aku bantu teman Nabi Idris ya soalnya aku enggak santriku aku takjak gue lihat sandali sekali ketemu tetap ini lepas sandali ini kan mau mau aku enggak bagi medal alhamdulillahirrohbilalamin kawan-kawanku sudah merampungkan kajian singkat dari beliau yaitu mudah-mudahan kita bisa mengambil ibru dalam mengkaji kajian beliau terima kasih banyak buat kawan-kawanku yang sudah menonton video ini jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini kawan-kawanku ya terima kasih banyak mudah-mudahan kita tetap selalu dianggap sebagai murid beliau walaupun kita ngaji hanya lewat youtube terima kasih banyak kawan-kawanku terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye